Terdapat dua hal yang sangat penting dalam IoT, yang pertama internet, kedua perangkat fisik, contohnya sensor dan aktuator. Kali ini kita akan membahas mengenai sensor dan aktuator serta peranannya pada internet of things industri. Saya Santi Febri Arianti, teman diskusi kalian dalam internet of things. Sebelum mulai jangan lupa subscribe dan like video saya ya. Input dan output adalah kunci untuk mendalami pembuatan prototipe perangkat internet of things. Agar sebuah sirkuit dapat melakukan sebuah tindakan yang berguna, sirkuit tersebut harus mendapatkan data atau input yang mana ia akan meresponnya dengan sebuah tindakan atau outputnya. Coba pikirkan saja sebuah mainan anak-anak yang ketika dipencet tombolnya akan menyalakan lampu dan jika kamu lepas tombolnya maka lampunya akan mati. Sensor dan aktuator bermain di sini agar hal tersebut menjadi mungkin. Sensor berperan sebagai input yang tugas mereka adalah untuk merasakan berbagai perbedaan yang terjadi di dunia nyata seperti temperatur, sentuhan, gaya, kelembaban, dan menadai magnet, dan lain-lain. Sensor juga bisa disebut sebagai transducer karena mereka mengubah energi input yang ditemukan di dunia nyata ke energi output. Fungsi output biasanya diurus oleh aktuator yang mana mengontrol perangkat seperti lampu atau speaker. Semoga kalian masih ingat dengan penjelasan saya di video sebelumnya, tapi saya review ulang deh ya, siapa tau ada yang lupa-lupa ingat gitu. Lapisan dasar dari sistem IoT terdiri dari konektivitas sensor dan jaringan untuk mengumpulkan informasi. Lapisan ini merupakan bagian penting dari sistem IoT dan memiliki konektivitas jaringan ke lapisan berikutnya yang merupakan pintu gerbang dan lapisan jaringan. Tujuan utama sensor adalah untuk mengumpulkan data-data dari lingkungan sekitarnya. Nah, sensor ini yang menimbulkan kata-kata things dalam sistem IoT. Dia adalah ujung depan atau front end dari sistem. Sensor-sensor ini terhubung baik secara langsung maupun tidak langsung ke jaringan IoT setelah konversi dan pemrosesan sinyal tentunya ya. Tapi untuk aplikasi IoT yang berbeda akan beda pula jenis sensor yang dibutuhkan. Sebenarnya kalian sudah sering membahas tentang sensor di mata kuliah terdahulu ya. Misalnya pada mata kuliah sistem instrumentasi yang sama saya juga. Tapi lagi-lagi kita flashback dikit deh. Ada banyak jenis sensor yang tersedia dan masing-masing didesain sesuai dengan perubahan energi yang mereka ukur. Contoh sensor adalah akselerometer yang sering juga kalian terapkan di banyak proyek kalian atau TA kalian. Sensor tersebut mengukur akselerasi gaya yang terdiri dari elemen seperti sinar yang dikenakan tegangan listrik yang mengakibatkan agitasi. Dalam keluarga si akselerometer, kalian dapat menemukan berbagai macam kategori tergantung pada bagaimana akselerometer merasakan perubahan di akselerasi seperti kapasitif, yaitu perubahan dalam kapasitansi berrelasi dengan akselerasi, piezoelektrik dengan menggunakan mikrokristal untuk menentukan output voltase yang diubah menjadi akselerasi, hall effect dengan mengganti medan magnet, magnetoresistif memanfaatkan perubahan di medan magnet, heat transfer dan piezo resistif yaitu mengukur perubahan di daya tahan elektrik. Ketika membeli sensor untuk proyek kalian, perhatikan bahwa harganya yang bervariasi bergantung pada sensitifitasnya, jaraknya, presisi, dan ketepatan diantara faktor-faktor lain dari sensor kalian tersebut. Sebuah aktuator mengambil data dari sensor yaitu sinyal elektriknya dan bereaksi berdasarkan data tersebut yang menyebabkan perubahan di dunia nyata. Aktuator juga disebut transducer karena ia mengubah sebuah jenis kuantitas menjadi jenis lain. Aktuator dalam perspektif kontrol dapat dikatakan sebagai pintu kendali ke sistem. Bisa juga sebagai pengubah sinyal listrik menjadi besaran mekanik. Intinya dia tuh outputnya ya. Batasan aktuator real adalah sinyal kemudi terkecil atau dan saturasi. Fungsi aktuator sendiri adalah sebagai penghasil gerakan, misalnya gerakan rotasi dan translasi. Jenis tenaga penggerak pada aktuator dikelompokkan menjadi elektris, hidrolik, pneumatik dengan karakteristiknya masing-masing. Misalnya aktuator tenaga elektris, ini biasanya menggunakan selenoid, motor arus arah atau mesin DC. Sifatnya mudah diatur dengan torsi kecil sampai sedang. Sedangkan aktuator tenaga hidrolik torsinya besar sehingga konstruksinya sukar. Untuk aktuator tenaga pneumatik karakteristiknya yaitu sukar dikendalikan. Ada juga aktuator lainnya misalnya fizoelektrik, magnetik dan ultrasound. Yang sering digunakan memang ya kita sering gunain tipe aktuator elektrik ya. Seperti selenoid, motor stepper, motor DC, berasos DC motor, motor induksi, motor sinkron dan sebagainya. Keunggulan dari aktuator elektrik ini ya itu mudah dalam pengontrolannya. Berkecepatan tinggi 1000 sampai 10.000 RPM. Banyak macamnya dengan daya yang berbeda-beda juga. Jadi sesuai dengan ketentuan kalian. Akurasinya juga tinggi, torsinya ideal untuk pergerakan dan efisiensinya tinggi. Di jaringan yang lebih kompleks kalian dapat menggunakan banyak sensor dan aktuator terkoneksi dalam satu jaringan. Di mana koleksi dan koordinasi data dapat diset dari sensor ke sensor, sensor ke aktuator atau aktuator ke aktuator. Ada banyak pengaplikasian untuk sensor dan aktuator di dunia. Di bidang kesehatan contohnya, sebuah glukometer dilengkapi dengan sensor biologis yang mengukur jumlah glukosa dalam tubuh seseorang. Setelah itu sebuah transducer kimiawi sebagai inputnya akan menyebabkan insulin dilepaskan menggunakan mikropamp. Itu sebagai outputnya. Sekarang kita lihat skenario input-output di mana sebuah sensor suara sebagai input mengkonversi suara menjadi impuls elektris. Dan sebuah speaker sebagai output mengkonversikan impuls tersebut menjadi suara. Kalian bisa lihat di gambar ini ya. Alurnya mulai dari sebuah input diikuti oleh proses mengubah energi fisik menjadi gelombang elektrik yang mengarah ke output fisik yaitu suara. Di sini sensor dan aktuator terkoneksi ke sebuah papan intel yang mana membantu mengkonversi observasi fisik dari suara menjadi output yang dihasilkan oleh speaker. Ketika sebuah sensor mendeteksi satu atau lebih sinyal input, sensor itu akan mengkonversikan sinyal menjadi representasi analog atau digital untuk diterima oleh aktuator. Perubahan analog bervariasi dengan laju berkelanjutan. Data digital adalah hitungan presisi yang membuat grafik berirama dengan kenaikan yang tajam, bagian konstan, dan penurunan yang tajam. Di contoh sebelumnya datanya adalah analog ya. Perangkat elektronik menangani baik komunikasi analog maupun digital menghitung data dengan konverter analog ke digital yang membuat mikrokontroller dapat membuat koneksi ke sensor analog untuk dibaca dalam voltase analog. Gambar ini menyajikan representasi visual dari gelombang digital dan analog. Sensor dapat didesain dengan baik, digital, dan analog. Ataupun salah satu dari mereka, dari digital atau analog saja ya. Bahkan tersedia akselorometer yang analog dan digital di mana sensor cahaya dan suara dianggap sebagai analog. Oke kita buat contoh dengan sensor cahaya. Sebuah sensor foto atau cahaya adalah perangkat analog fasif yang mengkonversikan energi cahaya baik yang terlihat ataupun yang infrared menjadi sebuah output sinyal elektrik. Sensor cahaya terdiri dari 4 jenis bergantung pada bagaimana bereaksinya terhadap input atau cahayanya. Yaitu foto emisi, foto konduktif, foto voltaic, dan foto junction. Kita ambil contoh satu saja ya. Sensor foto konduktif yang kita jadikan contoh. Yang mana resistansi elektriknya bervariatif ketika diberikan cahaya. Peningkatan cahaya akan mengakibatkan kenaikan pada arus listrik. Sebuah light dependent resistor atau kita singkat sebagai LDR adalah sensor foto konduktif yang umum digunakan pada perangkat yang bereaksi. Tergantung pada ada atau tidak adanya cahaya seperti yang ditentukan oleh perubahan pada resistansi elektriknya. Saat ini mobil-mobil baru secara otomatis sudah didesain menyalakan lampu ketika tidak ada cahaya yang cukup seperti ketika sore hari atau ketika memasuki terowongan yang gelap. Kalian juga bisa menggunakan lampu malam di dalam rumah kalian atau di ruangan luar rumah untuk memberi cahaya waktu malam hari. Kalian dapat membuat lampu malam sederhana dengan menggunakan LDR. Sumber energinya bisa baterai, kemudian komponen lain, lampu, resistor, dan transistor. Tentunya kalian bisa menambahkan fungsionalitas proyek kalian itu tergantung dengan input pada kode yang dimasukkan ke mikrokontroller. Contoh kedua penggunaan sensor suara. Contoh perangkat yang menggunakan sensor suara adalah lampu yang bisa mati dan hidup hanya dengan menepuk tangan. Sudah ada TA abang tingkat kalian tentang ini ya. Lampu tersebut terhubung dengan mikrofon yang istilahnya mendengar suara di sekitarnya sebagai inputnya. Yang mana mengubahnya menjadi sinyal elektrik dan kemudian dikuatkan. Filter di dalam lampu tersebut akan mencocokkan suara tepuk tangan dengan mengidentifikasi suara mana yang berada pada frekuensi tertentu. Tergantung pada hasil dari si filter tersebut, alat akan mengirimkan atau tidak mengirimkan sinyal elektrik ke sumber energi untuk menyalakan atau matikan perangkat yang terkoneksi ke sumber tersebut. Oke kesimpulannya kalian dapat menggunakan sensor untuk mendapatkan data dan mengkombinasikannya dengan aktuator sehingga datanya dapat menghasilkan transformasi input fisik menjadi output fisik. Berbagai macam sensor tersedia di dunia yang dapat mengakomodir berbagai kasus penggunaan seperti sensor panas, sensor foto, dan sensor tekanan. Koneksikan sensor dan aktuator ke mikrocontroller untuk mendapatkan data dari sensor dan mengeluarkan output ke aktuator. Sekarang kalian sudah punya pemahaman tentang apa itu input dan output sensor dan aktuator dan apa peranannya dalam IoT. Sekarang tugas kalian untuk mencari contoh yang lebih konkret yang kemungkinan akan kalian temukan di manufacturing, agriculture, atau consumer, serta bagaimana kalian dapat membuat perangkat yang mirip dengan menggunakan IoT. Cukup design dengan pemikiran kalian sendiri dan jangan plagiat ya. Seperti biasa tolong diskusi kalian ini direkod dan upload ke Youtube. Linknya nanti tolong di share ke saya. Thanks for watching! Terima kasih telah menonton!